Hai guys kembali lagi bersama Cikidud Kali ini kita mau review makanan mau tahu makanannya apa kita panggil dulu ya makanan ya jadi ini aku membawakan suatu makanan yang gimana Pak Andrew nggak pernah makan ini ya dong kamu pernah makan bekicot nggak di video ini aku bakal nyobain ke Pak Andrew rasanya bekicot itu gimana nggak tahu ya tapi masalah enak ke bekicot ini itu makanannya teksturnya itu sama seperti kalau makan ke nenek nenek ini apa? kita beli bekicotnya di spesial bekicot dan puyuh Surabaya di daerah Rungkut temuin video dari Koko Buncit dia itu nge-review bekicot ini karena berhubung Bapak Andrew nggak pernah ngomong bekicot langsung kita pesen dari sana wow dia ini punya banyak macam rasa nih Pak jadi bekicotnya itu ada rasa keren sengan rica-rica crispy asam manis gitu sih terus ada rica-rica puyuh ungkep spesial dan ini ada levelnya ya di sini ada level 0 sampai level 5 gitu sih di menunya ini itu juga ada kayak gram-gram banyak gitu loh guys jadi ada yang 150, 250, 500, 1 gram satu kilo? iya satu, satu kilo, satu kilo kalau satu gram Pak itu cuma secewilnya seribu, seribu gram nah kali ini kita itu pesen yang rasanya itu keren sengan karena kita melihat di gofoodnya itu yang terlaris itu yang keren sengan reseller gitu ya yes terus kita pakai level 1 terus beli yang 250 gram nah aku sempat ditarik-ditarik manfaatnya kalau makan bekicot Pak karena dia katanya itu tinggi protein tapi rendah kalori jadi cocok buat orang yang membentuk otak terus kayak sat besi terus kayak vitamin B12 katanya yang buat sarah otak wow oh berarti saya pinter dong buat sarahnya doang sarahnya ya kalau pinter nggaknya tetap harus belajar ya guys ya oke tau kan insin makannya bekicot kita nggak tahu kan oke sekarang kita mau makan coba gimana ya rasa nih aku nggak pernah ngerasain bekicot kayak gimana ya supaya enak makannya kita pindah ke piring dulu ya yes uh 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 Nah guys jadi ini sudah tak pindahin ya kita pindahin ke pering yang lebih gede ternyata ya wakil Iya pas awal datang itu kayak kok segini ya setelah dituang banyak ya ternyata ya Nah pas tadi kita coba tuang ini ya gila sih begitu tutupnya dibuka itu kayak Oh iya bau itu no wonder gue rasanya kayak ini krengsengan ya judulnya tapi aku kayak kerasa bau kecap dan pedas itu langsung bes gitu Iya dan ini bukannya bau nggak enak loh ya ini tapi bau enak gitu loh jadi kayak wah gila Udah buka tutupnya aja udah buat ngiler gitu loh Tungguan tapi jujur aku nggak pernah sih makan pegecut dan nilai aku lihat secara kasat mata ya Oh udah siap udah siap Modelnya ini sih ya kayak kerang warna hitam gitu karena kena kacet ya mungkin ya Langsung kita ambil nasi buat makan Nah guys ya kita selalu prepare nasinya sebakul Iya sebakul segini loh Oke Aduh nooo Ini loh guys Belum 5 menit guys This is the moment of truth Bancadut mari makan Tapi ini kita coba yang orinya ya jadi belum dicampur sama nasi Ini guys jadi kayak gini Gini Iya pak ya kasih Toast Toast Luku ini bumbunya enak sih Ngasih jempol gede banget buat bumbunya kerencengan kayaknya Enak sih menurutku apa Terus teksturnya gimana pak? Setelah mencoba makan pegi cap utama kalinya Teksturnya itu kayak kerang ya Pasta coquet yang bagian pegi cap itu kan kayak yang bergelambir-gelambirnya itu kan itu kalau dimasak kan udah keras itu bener-bener kayak lidahnya kerang tapi agak keras sedikit jadi ini kayak kalian makan kerang biasa terus ada cuwi-cuwi nya gitu lah ada tekstur cuwi nya dan rasanya ya aku bilang wah nasi gila ini level 1 nya sedikit pedas jadi bagi kalian yang mungkin kurang bisa pedas bisa pesan level 0 atau 1 ini lumayan enak sekarang kita gabung sama nasi gimana rasanya ini bener-bener aku kerasa kayak waktu aku masih kecil gitu ya itu makan nasi ambil sate kerang tapi satunya itu gak menyiksa ya luar kota Surabaya terus lagi main-main ke kota Surabaya dan belum pernah nyoba makanan ini bisa juga pesan ini mantap sih itu gak alat ya rasa ini kita ini pas sih empuk dapet dia memang ada tekstur cuwi nya tapi gak sampai sih wah alat banget gitu enggak enak dan walaupun misalnya kalian bayangin aduh bukis itu kan berlendir gak enak terus kayak jijik gitu ya serang guys ini gak seperti itu ini wah enak guys terus percayalah 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 enaknya udah kayak gini ya aku jadi kayak aku pengen ngobain menu nya yang lain ya kayak yang bagai cat crispy rica 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 itu ya apa ya ngedang banget masih hari ini nanti ya semoga kalau misalnya kita ada kesempatan ya kita bakal main ke tempatnya makan di tempatnya boleh bu ya ini pengen banget pada masa Corona ini aduh pengen Paul keluar keluar makan di tempat itu ya gue sih berasa kangen banget biasanya kan kontennya kita kan ada yang jalan-jalan ada yang review makanan kadang itu ya kangen makan di tempat soalnya kan pengen tau juga suasananya itu kayak gimana kalau review tempat itu juga kangen kenalin tempat-tempat di Surabaya buat temen-temen Surabaya maupun di luar Surabaya kapan dia kita bisa pergi keluar pengen Paul pengen Paul rasanya semua juga pengen jalan-jalan ya pengen tau dia sudah selesai makan dong nah nasi itu tadi dikit oke guys jadi akhirnya aku nambah lagi ya aku tidak bisa diam melihat makanan yang masih ada jadi aku nambah nasi dan saatnya kita makan lagi jadi makanan ini nggak ada bau-bau yang amis atau apa-apa itu nggak jadi safe guys enak banyak minyak sih jadi aku ingat udah mentega yang minyaknya beli luar kalau kalian punya ide atau tantangan buat Pak Andrew Mubang apa kalian bisa tulis di kolom komen ya masih bisa banyak ya kalau ini kayak setiap kali surab itu ngambil satu begitak gitu ya nah apa-apa ternyata bisa banyak ya gimana pak? ternyata 250 ya memang aku ngomong tadi kan bertiga ya jangan buat berdua guys jadi bagi kalian yang mau nyoba ya yang kayak aku ya enggak enggak guys jadi ini enak menurutku coba ya guys jadi kita udah selesai makannya menurutku ini sensasi baru ya makasih ya bener-bener aku kayak ngerasain ternyata bekecot itu rasanya kayak gini gitu rasanya ternyata nikmat enak pedasnya juga mantep gitu kan ya bagi kalian yang punya ide ya maksudnya oh ini makanan ini juga patut di review nih kok enak ini ya itu coba kalian tulis di komen ya nanti kita akan review satu-satu gitu kan ya bu dari segi rasa menurutku ini enak sih umurnya pas semuantep sih sampai begitu cote dan kita beneran recommended makanan ini makasih ya bu ya makasih ya bu ya ya jadi sekian video kita kali ini jangan lupa untuk saksikan terus video dari Cikindut setiap hari Minggu jam 7 malam dan jangan lupa pencet tombol like subscribe dan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Cikindut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati